oke, sinar ramadhan putra seperti ini patas dan ada putres kalau di depan kepalembang yang ini dioper ke bis ABG ini bis kita kan troble drapernya cuma 24 RA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kembali lagi bersama Jody Y Channel nah, ini aku lagi di Pekanbaru dan akan melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Solo ya bareng sama istri sama adik nah, jadi ini aku rencananya mau naik bis Laksmi Langgeng ya Laksmi Langgeng udah pesen tiket ya kan udah DP alias panjar itu ternyata hari ini bawa rombongan teman-teman jadi kita gagal naik Laksmi Langgeng tadinya aku udah cari-cari ya sebelumnya itu aku cari-cari loket-loket ke Aneka Jaya Rema Abadi terus Sun ya penuh terus Rema Abadi hari ini gak ada keberangkatan terus Aneka Jaya penuh juga ya ALS gak bisa dapet depan nah, pokoknya di hari Rabu kemarin itu aku cari-cari tiket dan bener-bener susah memang aku juga mendadak ya teman-teman ya mendadak karena kan ini ngantar adik juga jemput adik dari Pekanbaru ke Solo mau kuliah di Solo gitu nah yaudahlah ini rencananya ya kata si bapak agennya ini ini kita di oper ke Handoyo teman-teman ya dan aku minta seatnya tetap kalau bisa ya berubah tapi depan teman-teman karena aku pesen di Laksmi itu nomor 3, 4, dan 7 jadi baris kedua dan sebelah kirinya itu ternyata udah full rombongan waktu itu ya kemarin dikabarin kalau bisnya ternyata di booking buat rombongan semua dan kita diarahkan ke bis lain ya dengan harga yang sama 650 ribu per orang dan kita insyaallah rencananya kalau kata si bapak agen bilang ini naik Handoyo teman-teman ya nah jadi naik Handoyo harga 650 ribu infonya lagi kursinya itu di 1234 terserah mau pilih yang mana kalau aku sih pilihnya 234 ya gitu teman-teman ini bener-bener gaca banget teman-teman ya gaca gak tau nanti unitnya yang apa terus unitnya yang kayak gimana gitu-gitu jadi bener-bener random banget ya dan mudah-mudahan sih beneran Handoyo gak apa-apalah berangkat ke Sumatera kita naik Handoyo sampai ke Pekanbaru sini lewat lintas tengah pulang juga naik Handoyo dan bisnya juga gak tau lintas apa teman-teman gak tau lintas timur atau lintas tengah gak tau bisnya dari mana ya kan katanya sih kalau jam segini jam 4 sore itu dari ujung batu nanti kita lihat aja bisnya kayak gimana ya ikutin terus perjalanannya jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini nah oke teman-teman ini kita udah sampai di loketnya Laksmi Langgang ini sampingnya sampagul ini ada travel travel fortuner coy bukan baru sibolga kalau disini di Sumatra itu udah biasa ya travel nah ini aku sebelumnya pernah kesini juga pernah naik sampagul soalnya yang di kanan ya ini sampagul 74 kalau aku yang naikin itu waktu itu 221 nah ini tiket kita kita mau nebus panjar ini ambilnya yang mana 23 apa 23 24 234 deh pak ya oke teman-teman jadi hari ini Laksmi Langgang itu bawa rombongan dari pemerintahan ya jadi ya teman-teman jadi rombongan dari pemerintahan nah itu gak bisa diganggu gugat itu ya kan rombongan dari pemerintahan jadi kita dialihkan naik Handoyo teman-teman ya Mandala Handoyo ini juga ada sih ya Handoyo Group dan ini tiketku udah lunas teman-teman nih tiketnya masih Laksmi Langgang ya pakainya Jodi Solo jumlah orang tiga untuk tiga orang nomor tempat duduknya dua tiga empat dan ini ada tempel lunasnya total satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah jadi satu orangnya itu enam ratus lima puluh ribu ya enam lima puluh ribu dan naiknya dari loketnya Laksmi Langgang ini ya kayak gini info terakhir bisnya itu udah ada di terminal teman-teman ya jadi bisnya di terminal ini perjalanan kesini udah waktunya sih jam 4 on time juga ini ya ya mudah-mudahan ketika di dalam bis sesuai lah ya 2 3 4 naiknya infonya handoyo teman-teman ya angkatannya tadi aku tanya sih dia berangkatnya dari sini teman-teman ya jadi angkatan dari pekan baru oke teman-teman ini sedikit cerita aja ya jadi sekalian ngejawab mas kok gak naik ini gak naik ini gak naik ini gitu kalau ada teman-teman yang mungkin komen seperti itu jadi gini aku dari hari minggu senen selasa itu sebenarnya udah cari-cari tiket buat pulang solo di hari jumat ini ya nah di hari jumat ini aku pengen naik awalnya remah abadi yang nopol AA7182 OA nah kebetulan bisnya masih di jawa seminggu perpal infonya seperti itu aku baru kontak ke nomor-nomor whatsapp agennya ya atau loketnya terus karena ya penasaran kan terus aku cari-cari lagi di hari Rabu siang aku muter-muter ya ke jalan arengka 2 ini ya jalan SM Amin yang pertama kali aku kunjungi ini adalah ALS temen-temen ya habis itu di ALS aku tanya-tanya buat ke Solo terus tanya-tanya kira-kira jatah unitnya itu yang mana nopin berapa gitu itu udah ketemu jawabannya tetapi gak bisa pesen seat depan nah gitu kalau mau pesen seat depan itu harus tiket dari Medan temen-temen harganya harga Medan itu yang nyampein gak cuma orang loketnya aja tetapi yang punya loketnya juga aku sempet teleponan juga disambungin waktu itu ya di loketnya ternyata seperti itu ya sistemnya karena memang di pekan baru ini kan sisa berapa gitu nah bis yang dari Medan itu kan otomatis sudah bawa penumpang ya dari Medan arah Solo-nya itu ya yaudah seadanya gitu seatnya nah kayak gitu jadi gak bisa dipastiin dapet depan oke aku mundur coba cari-cari lagi ke Crema Abadi ya Crema Abadi ternyata di hari Jumat ini ini gak ada keberangkatan adanya hari Rabu sama Kamis terus Sabtu ya Jumatnya kosong nah seperti itu terus yang hari Sabtu itu jatahnya yang bodi rombakan ya Celcius yang dirembak jadi Cetra JB HD 2 gitu double glass mesin belakang ya RK nah oke yaudah gak jadi waktu itu ya nah habis itu aku coba ke Sumatera Raya Trans ya Sumatera Raya Trans Incer yang Alexandria yang unitnya Mas Pampamp Mas Sule ternyata 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 beliau libur juga oke gak jadi memang banyak pilihan waktu itu kan terus yaudah Sumatera Raya udah pernah naik juga kan apa salahnya nyoba Laksmi ya Laksmi Langdung ini aku ke Laksmi Langdung nah habis itu Jumat ada keberangkatan temen-temen ya Jumat ada keberangkatan dan kebetulan seat depannya itu kosong ya nomor 347 aku ambil aku panjar alias aku DP ya nah habis itu dikabarin abisnya bawa rombongan temen-temen abisnya bawa rombongan dioper ke Andoyo gitu dan seat depannya masih tersedia infonya seperti itu temen-temen ya dengan harga tiket yang sama Rp650.000 nah temen-temen untuk bis lainnya seperti Handoyo Handoyo kan aku udah berangkat dari Solo itu naik Handoyo awalnya kan yaudahlah Handoyo skip aja ya kan karena kesininya udah naik Handoyo terus san itu udah penuh temen-temen ya san udah penuh dari aku mulai searching itu hari Rabu itu baru ada seat itu selasa temen-temen ya ada bangku yang kosong itu selasa itu pun hanya beberapa sisa belakang lagi yaudah ya kalau aku sendiri sih gak apa-apa duduk di belakang ya di mana aja duduk di samping supir samping toilet gitu aku gak masalah jujur ya apalagi mendadak ya kan mendadak ini dan beberapa kali memang aku udah pernah coba apalagi bis dari Padang waktu itu naik transport ekspres yang netral itu aku duduk samping supir temen-temen ya dari Padang ya kan dari Pariyaman sampai ke Bekasi nah gak apa-apa sebenarnya terus yaudah gitu karena ini bawa adek sama istri yang kebetulan istri itu mabotan kalau gak di depan kalau gak di depan itu dia mabuk otomatis mau gak mau harus di depan apalagi perjalanan jauh ya mudah-mudahan aja bisa dikabulkan ya kalau sama agen bisa dikabulkan tapi kalau sama kru bis-bisnya ya minggulnya sih ini obey temen-temen ya atau overblast berlebih gitu kita lihat aja lah nanti mudah-mudahan dapet kru yang enak dan itu aja ini jajan dulu kita di depan loket ini bareng sama bapak sama ibu juga sama adek di es teh sama es irsat sambil nunggu bis oh iya temen-temen sampai lupa nyapain jadi pas aku dikabarin kalau hari ini itu bisnya bawa rombongan ya nah ini ada opsi pilihan ya disuruh mundur hari minggu temen-temen ya jadi berangkatku mundur hari minggu nanti naik laksmi langeng dan dapat promo servis makan impunya 3 kali temen-temen ya 3 kali servis makan dari pekan baru tujuan solo dengan harga tiket yang sama nah tetapi aku gak bisa mundur-mundur lagi bahkan mundur di hari sabtu pun gak bisa temen-temen ya harus hari jumat karena di minggu-minggu depannya itu udah padat apalagi apalagi adek mulai tes kuliah kan nah yaudah lah hari jumat gak apa-apa bukan naik laksmi yang penting bisa pulang dan tadi infonya juga via timur temen-temen ya jadi kita berangkat udah lewat tengah pulang lewat timur oke temen-temen ini jadi kita nyebrang ya ini nunggu bisnya disini belum kelihatan sih tapi ini Al-Aqsa Betap Langi dan barang bawahan kita banyak gimana udah siap ini yang masuk bagasi bintang utara 107 tas gak bisa ke Medan ke Medan Aceh gitu gak bisa itu IPM toh kita ngegat disini ya temen-temen ya nah temen-temen tadi orang agennya ya itu bilang kalau bisnya itu bukan Handoyo tapi Rosalia Indah nah ini ternyata unitnya ya nah Atlant oh wisata ternyata relax Atlantis SRP Holiday oke Sinaramadhan Putra yuk gas oke ini armada yang kita naiki SRP Holiday kita bangku nomor 234 ya ternyata saya dengar itu ada miskom ya X-ROS in RMK hi eh keje dung kejedung ma ternyata non toilet guys hmm ini bedarin remb ya ha iya nanti ya udah kamu sini dulu jess kamu dua tiga empat Rangkat jam 17.06 Ada footrestnya tapi makan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih